Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Nuna Dila dalam acara Salam Pramuka. Kemudian, mengusul pimpinan kuatcap kapal luar yang sudah akhir. Kampungan, harus ada kerja pihak-pihak komisi, boleh sama-sama untuk menyusun dengan kerja lima orang yang depan. Dari derapkan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka para gerakan Pramuka Kota Bogor. Pada hari ini disenggaraikan kegiatan Rakercap Kota Bogor untuk mempersiapkan kegiatan di tahun 2024 dan melakukan persiapan di tahun 2025. Mudah-mudahan kegiatan Rakercap ini menghasilkan kegiatan yang cukup menantang, cukup membuat kegiatan yang akan lebih baik lagi di tahun-tahun sebelumnya. Pakai sekalian, mudah-mudahan ada juga akan mendapatkan kegiatan yang lebih baik, lebih sempurna dari kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan Kota Bogor menjadi kacap yang tergiat sejauh Barat dan menjadi kacap juara sejauh Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Denny Mulyadi, Petua Komisi Orgakum, yang mana pada hari ini kami dari Komisi Orgakum telah melaksanakan program kerja, yaitu Rakerda Cabang Kuarcap Kota Bogor tahun 2024 dan Rencana Kerja tahun 2025. Alhamdulillah, rapat kerja ini bisa berjalan dengan baik, dihadiri oleh kewaran-kewaran se-kota Bogor dan undangan lainnya. Alhamdulillah, tadi Pak Kekwaran, eh Kekwarcap, bisa diirit nggak? Ya, Pak Kekwarcap memberikan sambutan-sambutannya, arahan-arahannya terkait dengan Rakerda ini. Jadi, mudah-mudahan Kota Bogor ke depan, khususnya Kekwarcap Kota Bogor lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, kita bisa mempersiapkan dalam kegiatan yang terbaru mungkin. Beratkan menenang bersama insya-syaungan bulan, penyelidikan, yang dijalankan komisi, selama dengan beberapa rana dan aset, yang akan menyampaikan semangat tahun ini berkurang, jadi, ya, belum bisa malah dalam kegiatan yang terbaru mungkin. Ini, kita bisa mempersiapkan tabungan pensiun nanti sejak saat sekarang. Hari ini berhenti 13, kalau lagi itu tidak jadi masalah. Itu juga boleh. Jadi, tidak ada yang mengingatkan diri antara bank dan para... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Baharudin, pemimpin Bank BJB Cabang Bogor. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang patacara pembukaan rekening untuk gugus depan dari Kuarcap Pata Bogor. Yang pertama, KKKK hanya perlu mempersiapkan satu KTP, yang kedua NPWP, yang ketiga stempel gugus depan, yang keempat adalah SK Ketua dan Bendahara. Hanya itu saja, sisanya nanti kami Bank BJB siapkan formulirnya untuk diberikan kepada kuartir yang nanti akan diteruskan ke masing-masing gugus depan dan dikumpulkan kembali ke kuartir untuk diperlihatkan kepada petugas Bank BJB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini. Saya Nuna Dila, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.